Terkait angka kematian meningkat saat fase pemulangan jamaah, Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, Zulkarnain mengingatkan untuk tidak memaksakan diri menjalankan ibadah sunnah, ziarah hingga arbain. Jamaah juga diminta menjaga stamina hingga pulang ke tanah air. Nah, iman kita ini bagi jamaah haji, yang sudah selesai hajinya dan menunggu ke pulangan atau berangkat ke Madinah, ini kita berharap jangan terlalu porsir mendapatkan ibadah-ibadah sunnah, terutama ibadah-ibadah yang menyangkut kesehatan, seperti umroh berkali-kali, naik buah hiroh, atau ke tempat-tempat ziarah di mana itu harus diziarai pada siang hari, di mana saat ini panas matahari sangat tinggi, di atas empat puluhan, oleh karena itu harapan kita ke pajamaah, ibadah-ibadah sunnah ini dikurangi, di mana ibadah-ibadah ini melakukan apa? Terkait dengan kelelahan, seperti umroh berkali-kali itu. Kita berharap jamaah ini melakukan ibadah-ibadah, di pondok atau di hotel, dengan membaca Al-Quran, kalau berlebih uang, dengan berimpak dan sebagainya, bukan menguras tenaga, karena banyak hal ibadah-ibadah lain, yang bisa kita lakukan tanpa menguras tenaga di tanah haram ini. kelipatan ganjaran pahalanya itu sama, bahkan berlebih di tanah haram ini. Kalau di membaca Al-Quran itu, satu huruf dua puluh tujuh pahala misalnya kan, itu nanti Allah akan kasih ganjaran yang asyur amsalia, berpuluh puluh lipat, daripada kita membaca di luar tanah haram. Karena itu, kita berharap jamaah ini melakukan langkah-langkah ibadah yang tidak menelahkan. Membaca Al-Quran, berimpak, terus sholat sunnah, diperbanyak, ketika di hotel. Ketika malam hari, dalam keadaan kondisi yang sejuk, silakan ke tanah haram. Silakan ke tanah haram. Yang kita lihat sekarang adalah jamaah umroh itu di siang hari. Dalam keadaan panas-panas itu. Dalam keadaan panas-panas. Dan yang sangat kita sayangkan, jamaah-jamaah lansia ini dibawa serta untuk umroh ke Tanim, ke Ja'rona. Ini kan melelahkan sekali. Apalagi kita lihat, dan kita dengar bahwa ada jamaah itu target ya. Di target sekian kali umroh selama ada di Mekah ini. Kita berharap ya, berbanyaklah khatam Al-Quran. Membaca Al-Quran, di mana itu pahalanya juga berlipat-lipat ganda. Dan mungkin lebih banyak dibanding pahala umroh itu sendiri. Nah, yang menyangkut jamaah haji yang akan berangkat ke Madinah, gelombang kedua, kita berharap ini juga Arba'in ini, yang selama ini menjadi prioritas jamaah untuk dapat sholat 40 kali di Masjid Nabawi. Ini tidak juga harus ditarget seperti itu, harus dapat seperti itu. Sedapatnya saja. Sedapatnya saja. Karena tidaklah merupakan kewajiban yang mutlak ya, 40 sholat itu. Yang terpenting bagi jamaah haji adalah ziarah. Ziarah bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salam kepada Nabi. Ya, beritahu bahwa kita ada di tempat kenabian. Minta izin kepada Nabi bahwa kita sudah masuk ke Madinah. Dan begitu pun nanti pulangnya. Salam kepada Nabi bahwa kita ingin pulang ke kampung halau masing-masing. Sebenarnya ziarah yang mutlak untuk ke Madinah itu adalah ziarah ilal Rasul. Ziarah kepada Rasul. Ada pun hal-hal lain itu adalah tambahan ibadah. Arba'in, tambahan ibadah. apa namanya, ziarah kubur, tambahan ibadah. Pokok utama ke Madinah adalah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam.